Kita ke informasi yang pertama pemirsa Ganjar Pranowo menghadiri sidang pledoi atau pembelaan terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik terhadap terdakwa Palti Huta Barat yang meripos video rekaman bocor perbincangan Forkopimda Kabupaten Batubara dalam pemenangan Pilpres Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ganjar hadir untuk memberikan semangat terhadap terdakwa dan berharap hakim menerima pembelaan terdakwa. Sidang Palti Huta Barat seorang influencer yang terjerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa dihadiri langsung Ganjar Pranowo di Pengadilan Negeri Kisaran. Ganjar melihat langsung pembacaan pledoi secara tertulis oleh terdakwa di depan hakim. Dalam pembelaannya terdakwa meminta maaf atas perkara yang telah diperbuat karena telah mengunggah video yang berjudul rekaman bocor Forkopimda Batubara dalam pemenangan Pilpres Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dan akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ganjar mantan calon presiden mengatakan kehadirannya sebagai bentuk solidaritas dan memberikan dukungan dan semangat kepada Palti Huta Barat. Ia berharap pembelaan yang disampaikan terhadap terdakwa dapat diterima. Pak Ganjar, bagaimana Pak tadi Pak silangnya Pak? Ya saya mendengar apa play-downnya dari penasihat tukungnya Palti termasuk Palti sendiri menyampaikan kemudahan apa yang disampaikan nanti akan bisa mendapatkan tanggapan yang baik dan caksakan bahkan repliknya. repliknya juga sudah disiapkan, tapi intinya dari apa yang tadi diceritakan, Palti bukanlah pengupload yang pertama. Palti sial saja karena dia orang kecil. Pak, saya berpengguna Pak, saya melihat Bapak berkaca-kaca Pak saat Palti membesarkan play-dohnya Pak. Itu kenapa Pak? Saya dorong Palti akan tegar. Sebelumnya, Jaksa telah menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan yang dijerat dengan Undang-Undang ITE dan akan disidangkan kembali pada selasa depan. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan.